cuma modal 3.000 perak ya modal 3.000 perak masalahnya beres bagaimana caranya mengatasi magicom yang enggak mau anget Oke semuanya teman-teman jauh lagi dengan acara siapa gimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan lusannya oleh Allah suberkan Allah langsung aja hari saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi magicom yang enggak mau anget kalau colokin 123 colok dapat dapat nyala nih cabut mati colokin cabut mati nyala cabut mati colokin nyala nah harusnya kalau bahasa palestri colokin seperti ini dia disini ada rasa anget teman-teman nah disini ada rasa anget ditutupnya ya dipegang aja nggak apa-apa ya dipegang ada rasa anget kemudian disini juga dipegang harusnya ada rasa anget nih di sini nah tapi ini enggak anget yang ini adem ya yang ini adem ini enggak sama sekali Bagaimana caranya mengatasinya perhatikan baik-baik nih disini ada baut ya kalau disini enggak ada baut Anda lari ke samping nah nih Anda buka bot ini ah mudahnya dipisahkan antara bagian atas dengan bagian dipisahin nah dapat nah buka lagi jadir nah pertama teman-teman fokuskan ke perkabelan Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya nggak boleh satupun ketemu dengan kabel yang putus kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi seperti semula ini kabel aman ya bang ini perkabelan aman 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 selanjutnya teman-teman harus tahu dulu mana dia elemen bodi mana dia elemen tutup nih namanya di bodi nih di bodi ini nih nih yang nempel di bodi namanya elemen bodi nah nih elemen bodi kan ada pangkalnya nih di elemen bodi nah ini ke pangkalnya nih nah kabelnya lepas lepas kabel ini Oke nah ini kabel elemen bodi lepas seder nah ini adalah kabel elemen bodi pangkal kabel elemen bodi dapet satu ya eh pangkalnya dapat kemudian kita nyari ujungnya dia ujungnya mana nih ujungnya kesini temen nih nah ini ujungnya nih nah begini aman ya bang nah ini adalah ujung dari elemen bodi ini kita lepas dulu bang ini bisa satu nggak lepas nih nah ini bisa nih nah seperti ini kita butuh ujung dari elemen bodi oke nah ini enggak perlu kita tinggal cari aja ujung sama pangkalnya ini ujung dari elemen bodi ini pangkal dari elemen bodi pangkal ujung ya nah ini anda tinggal kasih kabel jepit ini kan ujungnya dua ini temen nih ya ujungnya tahu disini satu ha ujung dari kabel colokan bekas sanda ya kabel jepit kabel colokan bekas bebas tahu sih satu jd dapat nah satunya lagi seder nah kemudian colokin temen anda colokin 123 colok Hai dapat nah itu oke nah setelah colokin kurang lebih lima atau sepuluh menit lah ya kurang lebih lima atau sepuluh menit anda pegang di dalam kabut ini tetep aja temen ini tetep aja nggak ada rasa panas ya normalnya kalau elemen bodi anda normal ini harusnya panas ini nggak ada panas sama sekali nih selanjutnya bagaimana kita bongkar elemen bodinya kita bongkar elemen bodinya nah lepas ini ya lepas lagi dua baut ini kita lepas nih dua baut ini baut yang buat saat kelari kita lepas ini kita tinggal songkel temen ini kita tinggal songkel ini di songkel nanti dia akan keluar nah tuh sebelum ada bongkar ada baiknya ada ini bang anda tip ekin dahulu nah tuh udah bisa dia dicangkangnya nih nah tuh misal dicangkangnya nah tuh gampang ya nah disini temen perhatikan ada barang baru nih nih ini namanya apa namanya adalah jengkol ya kita ukur dulu nih nih ini kan kabel jepit anda nih colokin di sini bebas yang mana aja boleh tolokin jeder nah kemudian dicolokin ya kan dicolokin dapet tolok ini diukurnya harus nyala deh nih nah nih kalau nih nggak nyala colokannya balik cabut balik nah kalian nyala bang ini nyala ini harus nyala nah kata nggak nih ini nyala nih ya ini nyala nih tes pen nyala tapi yang ini nggak nyala kalian nggak bang ujungnya nggak nyala pangkalnya nyala tapi ujungnya nggak nyala oke cabut berarti positif ini doang yang rusak namanya adalah jengkol nih jengkol doang yang rusak nih kita tinggal ganti jengkolnya ini yang lama ya bang ini yang lama dapet ini yang baru nih pasang jeder nah pasang kita colokin lagi seperti tadi apakah dia sudah panas atau tidak kalau udah panas berarti bener jengkolnya rusak ya kemudian kita tunggu kurang lebih lima menit lah apa 40 detik lah kita tunggu buka lebih 40 detik udah cabut dapet cabut nah kita pegang sini nih nih bang pegang bang ini bang pegang gimana jawabannya bang panas ya habis itu apa anda rapikan lagi semula ya dirapikan lagi semula masalah beres ya masalah beres cuma ini Bang cuma modal 30 perak ya modal 30 perak masalah beres itulah Bagaimana cara mengatasi meji-mejikom ya enggak banget tapi ya informasi buat teman-teman teman-teman yang ingin tahu bengkel andre tatum dimana ketika jadi Google maaf Andre tatum